Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Fanani Evin Kali ini kita akan Sedikit mengulas Sepeda yang ada di belakang saya Yaitu Norris 5 Akan coba Kira-kira pakai part apa saja Sepeda Norris 5 ini Terus kemudian Saran apa sih Kira-kira Kalau menurut saya Ketika saya beli sepeda ini Akan saya apakan Seperti itu Ikuti saja vlog kali ini Jangan lupa share, subscribe, dan komen Yo Terima kasih telah menonton! Oke dari atas di sini ada handgrip handgripnya ini model Anatomy Ergon Ergon kayak gitu di sini ada kak apa ya resarm terus ini ada sedikit tanduk di sini ya Oke ini resarm sepertinya kalau dipakai touring agak keras memang roh ini sama sebelah satunya untuk bagian break setnya ada tektro serinya seri HD m275 teman-teman ini hidrolik dari tektro kanan giri ya Paris 5 pertama ini dibekali dengan Tiagra untuk shifter Tiagra Shimano Tiagra seri 4700 kita geser untuk bagian handlepostnya handlepost ini menggunakan sistem teleskopik ini quick-release ah teman-teman bisa adjust position readingnya bisa naik bisa turun seperti ini kalau mau lebih agresif nah ini bisa bisa naik turun untuk bagian sini ini oval ya teman-teman bukan bulat biasanya kan bulat ini oval jadi mencegah apa ya fungsi sih biar enggak pas waktu dipasang ini mentok segini berarti kalau mau lebih pendek lagi dipotong nanti teman-teman eh ini kenapa oval gini sih menurut saya lebih fungsional ya biasanya kan bulat kalau bulatkan kita ada masih ada kemungkinan saat pemasangan quick-release ini setelah naik turun itu eh kadang enggak lurus dengan bannya seperti itu nih cakep sih menurut saya sistem handlepostnya Oh asyik nih ini baru tahu juga nih sistem handlepostnya modalnya disini ada tuas dibuka lah penguncinya seperti ini penguncinya ini ada kayak eh baut L kunci L sini terus lipatan wih bisa wih masih keras ya ini lipatan dalamnya ya lipatan Oh lipatan luar teman-teman ini lepetan luar ya ini lepetan luar sistemnya masih baut yang ada yang ini ada jangkarnya ini berarti ini kalau ada juga seperti ini perkabelan menggunakan kabel dari Pacific ini tentunya tektro terus dibalut dengan ini loh ini eh headsetnya sudah menggunakan headsetnya dari Pacific sudah ada frontblok dan juga ada tasnya di sini ini tasnya kalau teman-teman enggak terlalu suka dilepas diganti yang kecil seperti itu lebih sepertinya lebih eh cakep sih kalau tas seperti ini sih kalau menurut saya saya secara pribadi nggak suka tasnya aneh terlalu besar karena itu ya tapi masing-masing orang berbeda teman-teman cuman Pacific memfasilitasi siapa tahu dibutuhkan seperti itu kalau enggak enggak itu ya nih bisa saja misal enggak mau ada brand Pacific disini bisa di spidol seperti itu sih simpel aja atau dipasang stiker ya ini model briefcase kayak keras gitu bahannya untuk rimsnya itu dari Pacific teman-teman ini Oh ini ini cat temen-temen bukan apa namanya bukan stiker Pacific protein aluminium 006061 nih ya nih Aloy terus yang keren adalah hubnya ini Novatec seri D481 SBT keren Novatec teman-teman yang dipakai jadi bukan nabal-nabal ya di sini magnet terus ada tektro untuk kalipernya dan rotornya menggunakan merek site site gimana ya bacanya site atau site yes itulah cakep dual tone merah dan kalau kuning kayaknya lebih cakep deh kayaknya sudah ada tempat untuk pemasangan bidon sedel dari Pacific kemudian ditambah juga ada adapter ini ini fungsional banget sini ini lebih bagus daripada yang milik Ayan secara pribadi penilaian saya seperti itu teman-teman entah bagaimana penilaian teman-teman sendiri kalau saya ini bagus keren karena ini presisi sistem quick release nya itu ada di bawah kalau di Ayan kan eh agak bergeser enggak 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 simetris gitu kalau ini simetris banget deh nah jadi mau dipasang tinggal di sini ada quick release terus ini dari tempat pedalnya dicabut gini tuh ini bagus sih keren 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 sheetpost ini dari brand apa ini OMC atau DMC terus ukurannya 33,9 kita turun ada adapter untuk tempat anting FD penempatan FD cakep ini ya sudah Sni juga Pacific innovation teknologi desain sini untuk pedal menggunakan CT ini lebih lebar daripada promen yang biasanya saya pakai itu terus dari raze dari apalagi ya satunya ya dekaf deka kalau ada masalah deka tuh sistemnya modelnya hampir sama nih ada dicabut baru di strip seperti ini ini baru kalau mau dipasang ditaruh sini kayak gitu Oke kita pasang ke sini dulu ya karena kita baru di kunci ini teman-teman Oke sing armnya eh keren setnya ini menggunakan brand CT teman-teman ini ada chain guard chain guard ini ukurannya itu 53 nggak salah ini BB nya dari CT juga versi root ya hmm jadi teman-teman kalau menggunakan BB kalau cari BB misalkan pasang HT2 itu coba cari yang root teman-teman saya sih rata-rata menggunakan versi root jadi enggak kita nggak perlu tambahan kayak eh rings gitu untuk rantainya dari KMC X10 itu ini ya untuk website belakang keren juga nih ini dari Novatec seri DO 42 SB Novatec jadi apa ya kayak berbeda diet mem Novatec kita tahu Novatec itu brand yang sudah mendunia teman-teman dan ini saya berarti Pacific nggak main-main untuk safety juga seperti itu dan mereka secara kualitas ya terjamin kalau menggunakan hub-hubnya Novatec dan pas tentunya pasti lonceng kalau ini nih eh biasanya kalau Novatec tuh nggak nggak jarang jangkrik memang ada yang jangkrik tapi ini jarang yang jangkrik terus yang penting itu di kekuatannya teman-teman dan loncernya ada rotor dari CT terus ada kaliper tektro untuk bagian belakang ini ada magnetnya nah ini sama Oke kita ke bagian sprocket sprocketnya itu dari brand ATA teman-teman ATA ukurannya 1136 ini bukan milik Shimano atau Diori tapi milik ATA tadi saya cek terus kita turun uh ini yang paling utama adalah RD-nya RD-nya menggunakan Shimano Tiagra size medium dan tipenya adalah 4700 jadi sudah sangat mumpuni lah teman-teman udah tahu pasti dah gimana Tiagra dikawinkan dengan shifter Tiagra juga yang terkenal smoothnya tapi kurang tahu jika Tiagra ini dikawinkan dengan sprocket ATA ini kita akan coba untuk melipatnya teman-teman kita akan coba untuk melipat semeda ini lihat panas jam 10 sekarang kita coba ini lipatan keluar dikawinkan dengan sprocket ini masih keras oke terus Oh ini masih nanti perlu disetting untuk bagian karena ini memang belum disetting teman-teman kira-kira seperti inilah kira-kira seperti inilah ini nanti yang perlu disetting ini belum presisi tapi karena ini tadi memang baru keluar dari box saya coba untuk lihat sedikit nih kalau posisi dilipat lipatan luar kalau teman-teman mau pakai dropper sangat bisa nih ya kita coba untuk unfold ya Allah beratnya tahu berapa kilo ini karena masih baru Oh gila saya keringetan saya akan ini benar-benar masih baru teman-teman jadi berat gitu sekarang kira-kira jika kita berangan-angan ya jika saya membeli sepeda ini apa yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya membuatnya menjadi double 2x10 kita belikan FB Tiagra harganya sekitar 450-an sekitar yang segitu terus sisternya 400-an berarti 800.000 terus kita cari apa namanya kita cari chainring yang kecil nggak perlu beli cukup pakai yang ini kita lepas karena ini sudah kompetibel untuk double jadi kita sangat dipermudian setelah itu saya menyesuaikan untuk kebutuhan saddle kalau saya itu nanti sekiranya enggak kurang nyaman bagi saya saya akan tentu akan bantinya saddle ini terus melepas dari briefcase ini dan diganti mungkin dengan yang kecil lebih simpel itu lah mungkin itu sudah sangat cukup untuk bannya sudah sangat cukup ini ini dari delitair teman-teman oke ya delitair ya untuk ban sudah sangat cukup lah ban ini menggunakan milik kendah kalau malam pun ini bisa mematulkan cahaya pada refleksornya itu kalau saya cuma ini sedikit lah kalau tadi seperti itulah dari sedikit oh ya satu lagi saya mau kemungkinan mungkin 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 ya kalau seandainya sprocket itu kurang nyaman atau kurang presisi saya akan menghentinya menggunakan brand Shimano juga teman-teman sprocket ya ya wis gitu aja vlog kali ini terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir oh pasti teman-teman kalian penasaran harganya berapa setelah tadi saya tanya kepada teman-teman yang bekerja di ACC pada teman-teman di ACC tadi harganya adalah 7.850.000 rupiah apakah mahal atau murah itu tergantung kepada teman-teman nanti lagi seperti itu kalau oke gitu aja lah terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe komen yoi yoi yoi